Pemirsa Bakamla mengevakuasi tiga nelayan yang kapalnya tenggelam di perairan Batam, Kepulauan Riau, Usai, dihantam Gelombang. Kejadian ini pertama kali diketahui sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Usai menerima laporan kapal tenggelam yang berisi tiga anak buah kapal Komandan KN Tanjung Datu 301, Kolonel Bakamla Rudi Enrat Moko memerintahkan tim untuk mengevakuasi. Tepat pukul 16.00 lebih 30.00 waktu Indonesia Barat. Tim evakuasi dari KN Tanjung Datu 301 tiba di lokasi dan berhasil mengevakuasi tiga nelayan ke kapal menggunakan Sea Rider. Kapal nelayan yang terbalik juga ditarik. Setelah berada di atas kapal KN Tanjung Datu 301, tim medis memeriksa kesehatan ketiga nelayan. Dari hasil pemeriksaan, dua nelayan dinyatakan dalam kondisi sehat. Sementara satu nelayan mengalami hipotermia. Setelah kondisi stabil, ketiga nelayan diserahkan kepada pihak keluarga. KKN Tanjung Datu melaksanakan operasi dengan sandi operasi Padma Yudistirace. Pada pukul 16.00 menerima info dari VTS Batam bahwa ada nelayan mengalami ketelakaan di timur Pulau Batu Berhenti. Pada pukul 16.30, KN Tanjung Datu menurunkan tim VPSS untuk melaksanakan pertolongan kepada nelayan yang mengalami kecelakaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!